Pendolino adalah sebuah kereta ekspres yang beroperasi di Italia. Dan pada tahun 2000 awal, Romanisti menjuluki pesek bola asal Brazil dengan nama Kereta Cepat Itu. Nama pemain itu ialah Marcos Evangelista de Moraes. Atau yang lebih dikenal dengan nama Cafu. Pada masa jayanya, Cafu adalah salah satu back sayap terbaik di generasinya. Ia adalah tipikal back sayap yang ofensif. Dengan stamina dan kecepatan yang dimiliki, Cafu akan terus berlari menyisir sisi kanan untuk menciptakan serangan. Hingga akhirnya, goal pun bisa tercipta atas pergerakannya. Selain menjadi salah satu back sayap terbaik di generasinya, Pada masa jayanya, Cafu juga banyak menorekkan tinta emas baik di level timnas maupun di level clock. Dan bahkan kesuksesannya di level timnas sulit untuk dilampaui oleh pesekat bola manapun. Sebab bersama timnas Brazil, Cafu mampu tampil di tiga final piala dunia secara berturut-turut, Yang dua di antaranya berakhir dengan manis. Di level timnas, Cafu berhasil merayang segalanya. Akan tetapi, bagaimanakah perjalanan karir Cafu di level clock? Dan inilah kisahnya. Di tahun 1988, Akademi Sepak Bola Sobolo, kedatangan seorang pemuda. Pemuda itu bernama Cafu. Dan iya, baru ditolak oleh Akademi Sepak Bola Palmeras dan Santos, Yang merupakan dua tim besar asal Brazil. Entah apa alasan mereka menolak Cafu, Tapi yang jelas, dua tim besar itu rasanya akan menyesal di kemudian hari. Sebab pemuda yang mereka tolak itu, Di kemudian hari akan menjadi salah satu back sayap terhebat sepanjang masa. Dan di lain sisi, Usai diterima di tim Akademi Sobolo, Cafu, Yang telah berusia 18 tahun pun, Merasa senang. Sebab, setelah ia ditolak dari berbagai Akademi Sepak Bola, Akhirnya, tim kampung halamannya, Memberikannya kesempatan, Untuk meraih impiannya. Yaitu, Menjadi seorang sepak bola profesional. Usai bergabung dengan tim Akademi, Karir Cafu berjalan pada jalurnya. Ia terus berhati, Dan hingga akhirnya, Impiannya pun tercapai. Di tahun 1989, Cafu, Yang baru menimba ilmu setahun di tim Akademi Sobolo, Ia akhirnya dipromosikan ke tim utama Sobolo Football Club. Dan, Selepas bergabung dengan tim utama, Perjalanan Cafu di dunia sepak bola pun dimulai. Usai bergabung dengan tim utama, Cafu perlahan mulai menunjukkan keahliannya. Akan tetapi, Sama halnya dengan kebanyakan pemain muda pada umumnya, Di musim pertamanya berkarir sebagai pesepak bola profesional, Cafu jarang mendapatkan, Kesempatan bermain. Di musim 89-90, Cafu hanya mencatatkan penampilan, Sebanyak 4 kali. Selain jarang mendapatkan, Kesempatan bermain, Dan entah dibilang layak atau tidak, Tetapi, Di musim pertamanya itu, Cafu berhasil meraih trofi pertamanya. Lantaran, Di musim 89-90, Sobolo berhasil menjuarai, Kampionato Paulista. Dan selepas menjalani musim pertamanya, Di musim berikutnya, Roda kehidupan Cafu, Akhirnya, Mulai berputar. Di musim 90-91, Dan di bawah asuhan telesantana, Cafu, Akhirnya, Menjadi penghuni tetap, Di line-up utama, Sobolo. Selepas mendapatkan, Saluh tempat di sekot utama, Cafu pun, Tak menyianyakannya, Dan ia, Akan selalu tampil maksimal, Di setiap pertandingan, Yang ia mainkan. Selain menjadi pelan utama, Di Sobolo, Cafu, Juga merasakan, Indahnya kejayaan. Dari lima musim lamanya, Ia berseragam Sobolo, Cafu, Sukses, Merengkuh, Banyak trofi. Kurang lebih, Sepuluh piala, Yang ia raih, Bersama, Sobolo. Selain merasakan, Kejayaan bersama Sobolo, Cafu, Juga merasakan, Indahnya kejayaan, Bersama, Tim Samba. Di tahun, 1994, Cafu, Sukses, Membantu Brazil, Memenangkan, Piala dunia, 1994, Yang dilangsungkan, Di Amerika Serikat. Dan, Akibat, Membawa Brazil, Juara di Piala dunia tersebut, Cafu pun, Merasakan efek dominonya. Di tahun, 1994, Cafu, Memenangkan, Penghargan individu, Atas, Kerja kerasnya. Ia, Dipilih, Sebagai pemain terbaik, Amerika Selatan. Selain, Meraih, Penghargan individu, Usai, Membawa Brazil, Juara, Cafu, Resmi direkrut, Oleh, Real, Zaragoza. Usai, Bergabung dengan, Real Zaragoza, Cafu pun, Memulai petualangannya, Di negeri, Matador. Dengan menyandang, Satus juara dunia, Dan juga, Berhasil meraih, Begitu banyak prestasi, Di Sao Paulo. Harapan besar pun, Dimiliki oleh, Fans Zaragoza. Mereka, Berharap, Cafu bisa membantu, Real Zaragoza, Untuk meraih, Kelar juara. Dan, Hal itu pun, Terbukti. Di Piala Winners, Musim 94, 95, Cafu, Sukses, Membantu, Real Zaragoza, Memenangkan, Piala itu. Namun sayangnya, Meski berhasil, Memenangkan Piala Winners, Tetapi, Perjalanan Cafu, Di Spanyol, Jauh, Dari kata indah. Di Real Zaragoza, Cafu, Sejatinya, Gagal bersinar. Cedera, Merusak, Karirnya. Dan ia, Hanya bertahan, Semusim saja, Di Real Zaragoza. Usai, Gagal bersinar, Di La Liga, Cafu pun, Memilih, Untuk kembali ke Brazil, Dengan harapan, Performanya, Bisa kembali, Kesedia Kalah. Hingga akhirnya, Harapan Cafu pun, Terwujud. Usai bergabung, Dengan Palmeras, Perlahan, Cafu, Kembali, Ke top performanya. Selain, Mendapatkan kembali, Performanya, Di Palmeras, Cafu, Juga kembali, Mendapatkan sebuah trofi. Di musim 96, 97, Ia, Sukses, Mengantarkan Palmeras, Menjuarai, Kampionato, Polista. Selain, Juara bersama Palmeras, Cafu, Juga berhasil, Membantu tim Samba, Menjuarai, Copa America, Dan, Usai membantu Brazil, Menjuarai Copa America, AS Roma, Datang, Dan meminangnya. 1997, Roma, Italia. Sebelum, Mengarungi musim, 97, 98, Sedanek Zeman, Pelatih, AS Roma saat itu, Merekrut, Cafu, Yang baru saja, Membawa tim Nas Brazil, Menjuarai, Copa America. Alasan Zeman, Membeli Cafu saat itu, Bukan karena sang pemain, Baru menjuari turnamen, Bersama tim Nas. Akan tetapi, Alasan Zeman, Membeli Cafu saat itu, Karena ia, Ingin, Beksai promo, Diisi, Oleh pemain, Yang agresif, Serta, Memiliki kemampuan, Ofensif. Dan, Pilihan itu pun, Jatuh kepada Cafu, Yang memiliki, Gaya bermain, Ofensif. Hingga akhirnya, Usai bergabung dengan Roma, Cafu pun, Melakon di debutnya, Ketika Roma, Berkunjung, Kemarkas Empoli, Di Jornada pertama, Serie A. Di laga debutnya itu, Cafu, Berhasil, Memantu Roma, Meraih, Kemenangan. Dan ia, Sukses, Menciptakan, Asis pertamanya, Untuk, Serigala, Ibu Kota. Selepas, Menjalani, Laga debutnya, Pertandingan, Demi pertandingan pun, Dimainkan Cafu. Di musim, Pertandanya, Bersama Ilupi, Total, 36 pertandingan, Dimainkan Cafu. Dan ia, Sukses, Membuat, 9 asis, Dan 1 gol. Meski, Tidak ada trofi, Yang diraih, Pada musim pertamanya, Tetapi, Perjalanannya, Di Ayas Roma, Lebih indah, Ketimbang, Di Real, Zaragoza. Usai, Menjalani musim pertamanya, Di Balakafu, Di musim keduanya, Bersama, Serigala, Ibu Kota. Di musim, Keduanya, Bersama, A.S. Roma, Sejenak, Cafu, Kembali dibayang-bayangi, Kenangan pahit, Masa lalunya, Saat ia, Masih membela, Real Zaragoza. Sebab, Di musim, Keduanya, Bersama, A.S. Roma, Cedera, Kembali menghambat, Karirnya. Memasuki musim, 99, 2000, Di musim, Ketiganya, Bersama, A.S. Roma, Cafu, Kembali, Menjadi, Pilihan utama, Meski, Kursi kepelatihan, Berpindah tangan. Ia, Tetap, Di percaya, Fabio Capello, Meski, Di musim sebelumnya, Cederah, Membuatnya, Jarang bermain. Akan tetapi, Di bawah, Asuhan Capello, Cafu, Tidak bermain, Di posisi aslinya. Di musim, 99, 2000, Capello, Memainkan, Cafu, Sebagai winger. Meski, Harus bermain, Sebagai winger. Tetapi, Sejatinya, Cafu tetap beroperasi, Di sisi kanan, A.S. Roma. Dan dalam, Memainkan perannya itu, Cafu, Mengandalkan, Kecepatannya, Untuk, Membantu penyerangan, Dan pertahanan. Dan karena, Kecepatan yang dimilikinya itu, Roma Nisti, Menjulukinya, Il Pendolino. Pendolino sendiri adalah, Nama kereta ekspres, Yang beroperasi, Di Italia. Dan kecepatan, Cafu, Saat beroperasi, Di sisi kanan, Roma. Dianggap, Secepat, Kereta ekspres itu. Memasuki musim, 2000, 2001. Di musim, Keempatnya, Berseragam Roma. Hampir, Tidak ada yang berbeda, Dari gaya, Dan posisi, Yang dimainkan, Cafu. Capello, Tetap, Memainkan, Cafu, Sebagai, Winger. Dan, Cafu, Tetap mengandalkan, Kecepatannya, Dalam, Bermain. Posisi, Dan gaya, Bermain, Cafu, Memanglah, Tidak berbeda. Akan tetapi, Kisah, Di akhir musim, Itulah, Yang berbeda. Usai, Bersaing, Sepanjang musim. Dan, Usai menanti, Hampir, 20 tahun namanya. Akhirnya, Di musim, 2000, 2001, AS Roma, Meraih, Skudeto, Ketiganya. Dan, Cafu, Ada, Dalam bagian sejarah itu. Usai, Meraih, Skudeto, Perjalanan Cafu, Bersama, AS Roma pun, Terus berlanjut. Hingga, Akhirnya, Pada musim panas, 2003, Il Pendolino, Memutuskan, Tak beroperasi lagi, Di sisi kanan, AS Roma. Hal itu, Dikarenakan, Kontra Cafu, Habis, Dana AS Roma, Tidak, Memperpanjang, Kontraknya. Namun, Sebelum kontraknya di Roma, Benar-benar habis. Pada bulan Januari, 2003, Cafu, Dikabarkan, Telah mencapai kesepakatan, Untuk bergabung, Dengan, Salah satu klub, Asal Jepang, Yaitu, Yokohama, F. Marinos. Akan tetapi, Pada akhirnya, Kesepakatan itu, Batal. Cafu, Berubah pikiran, Dan ia, Tetap memilih, Untuk bertahan, Di Italia. Melansir, Dari Sky Sports, Ternyata, Salah satu alasan, Cafu, Membatalkan kontraknya, Dikarenakan, Virus SARS, Tengah Melanda, Asia, Di tahun, 2003. Mengetahui, Batalah kesepakatan, Antara Cafu, Dan Yokohama, Carlo Ancelotti, Yang merupakan, Alenatore A9, Saat itu, Ia, Langsung bergerak cepat, Untuk, Mendapatkan, Tata tangan, Cafu. Juli 2003, Di jendela transfer musim panas, Manajemen A9, Dengan bahagia, Mereka, Memberitahukan kabar, Kepada Milanisti, Bahwa Cafu, Telah lolos, Tes medis, Dan juga, Telah menandatangi kontrak, Dengan A9, Dengan durasi, Dua tahun, Usai bergabung, Dengan A9, Cafu pun, Mengutarakan, Kebahagiaannya, Milan, Adalah klub yang hebat, Dan bermain, Dengan seragam roseneri, Akan menjadi, Kesenangan besar, Bagi saya, Saya juga sangat bangga, Bahwa mereka, Telah memilih saya, Sekarang, Saya berharap, Dapat, Menggunakan kesempatan ini, Sebaik mungkin, Ucap Cafu, Mengutarakan, Kebahagiaannya, Usai bergabung, Dengan A9, Usai bergabung, Dengan A9, Cafu pun, Langsung menunjukkan, Kualitasnya, Meski, Didatangkan, Di usia 33 tahun, Tapi, Cafu, Tak bisa dipandang sebelah mata, Dan ia, Belum, Habis, Di lima pekan awal, Seri A, Musim 2003, 2004, Cafu, Berhasil, Tampil api, Dari lima laga, Yang yang mainkan, Milan, Dibuatnya, Tak terkalahkan, Dan Cafu, Sukses, Menciptakan, Empat asis, Selepas, Lima laga itu, Cafu, Terus menunjukkan, Kehebatannya, Di sisi kanan, Pertahanan Milan, Ketika, Ketika di liga, Dan saat, Cafu, Bermain, Milan, Sulit untuk dikalahkan, Terkecuali, Saat melawan, Udinese, Pada pekan ke-14, Saat itu, Milan, Harus kalah, Namun, Anehnya, Pada laga itu, Cafu, Sukses, Membuat gol pertamanya, Untuk, Crosoneri, Selain berhasil, Mencetak gol pertamanya, Di musim pertamanya, Berseragam A9, Sebuah trofi, Berhasil, Diraih Kavu, Di musim, 2003, 2004, Di bawah asuhan, Carlo Ancelotti, A9, Sukses, Meraih Skudeto, Untuk, Ketujubah sekalinya, Memasuki musim 2004, 2005, Di musim keduanya, Bersama A9, Untuk, Sekali lagi, Cafu, Berhasil, Membuktikan dirinya, Bahwa, Ia, Belum habis, Meski usianya, Sudah, 34 tahun, Jika, Kebanyakan pemain, Saat usia 34 tahun, Lebih sering duduk, Di bangku cadangan, Cafu, Tidak, Di musim keduanya, Bersama A9, Ia, Masih menjadikan, Menjadi pilihan utama, Dan, Penampilannya pun, Masih prima, Bahkan, Si R7, Yang merupakan, Bintang muda MU saat itu, Sampai, Terselut emosinya, Karena ia, Gagal, Melewati Cafu, Namun sayangnya, Meski berhasil, Tampil prima, Di sepanjang musim, Cafu, Gagal, Membantu A9, Mempertahankan, Gelar juara seri A, Selain gagal, Mempertahankan, Gelar juara, Di Champions League, Cafu, Juga gagal, Membantu Milan, Meraih trofi, Si Kuping Besar, Meski harus gagal, Meraih dua piala itu, Tetapi, Di awal musim, Cafu, Berhasil membantu Milan, Menjuarai, Supercopa, Di musim, Di musim 2005, 2006, Di musim ketiganya ini, Cafu, Sejatinya, Masih menjadi pilihan utama, Tetapi sayangnya, Cedera, Untuk sekali lagi, Merusak, Karirnya, Selain perkara cedera, Pada tahun 2006, Cafu, Juga mendapati, Perkara serius lainnya, Di tahun 2006, Ia tersandung, Kasus paspor palsu, Cafu, Yang memiliki paspor Italia, Seketika, Dipertanyakan, Keabsahannya, Dan isu itu, Menyeruak, Saat Cafu, Sedang fokus, Bersama Tines Brazil, Di piala dunia, 2006, Usai mengetahui dirinya, Tersandung kasus paspor palsu, Cafu pun, Enggan memikirkannya, Dan ia, Lebih memilih fokus, Untuk memandu Brazil, Di piala dunia, 2006, Saya, Enggan memikirkannya, Saya pun, Baru mendengar itu, Dari saudara saya, Lewat telepon, Dan saya sendiri, Tidak tahu, Kenapa, Berita itu, Justru, Datang sekarang, Tetapi, Saya tidak akan memikirkan itu, Sampai piala dunia, Berakhir, Ucap Cafu, Memberikan penjelasan, Mengenai, Kasusnya, Hingga akhirnya, Setelah berhari-hari, Fokusnya terbagi, Cafu pun, Akhirnya bisa, Tidak bernapas legah, Sebab, Semua tuduhan, Yang disangkakan padanya, Ternyata, Tidak terbukti, Dan Cafu pun, Akhirnya terbebas, Dari ancaman, Sepuluh bulan penjara, Memasuki musim, 2006, 2007, Di musim, Keempatnya, Bersama A9, Semua, Kembali berjalan, Seperti sedia kalah, Dan Cafu, Masih menjadi pilihan, Utama, Untuk mengisi, Posisi back sayap, Yang notabene, Diisi, Oleh para pemain, Yang lebih muda, Darinya, Akan tetapi, Meski dirinya, Lebih sering dipilih Ancelotti, Namun, Di partai final, Champions League, Melawan Liverpool, Cafu, Harus rela, Perannya, Digantikan, Oleh Masimo Odo, Dan dengan, Dibanggu cadangannya Cafu, Ternyata, Hasil berbeda, Malah didapatkan A9, Di partai final itu, A9, Sukses, Mengalahkan Liverpool, Dan Inzaghi, Menjadi, Aktor utamanya, Dan sama halnya, Seperti di final UCL, Di UEFA Super Cup, Dan di Piala Dunia, Antara Klub, Cafu, Kembali, Tidak berkontribusi besar, Meski mampu, Mereglar juara, Tetapi, Perannya, Kembali digantikan, Di UEFA Super Cup, Ia, Hanya duduk, Di bangku cadangan, Sedangkan, Di Piala Dunia, Antara Klub, Cafu, Hanya bermain, 14 menit, Di final, Selain, Tidak berkontribusi besar, Di dua kompetisi itu, Di musim, 2007, 2008, Cafu, Merasakan, Hal yang sama, Di musim, Kelimanya ini, Cafu, Lebih sering, Menghuni, Bangku cadangan, Hingga akhirnya, Usai lima musim, Besaragama A9, Di penghujung musim, 2007, 2008, Akhirnya, Cafu, Pamit, Ini, Saatnya saya, Untuk pergi, Saya tidak tahu, Apakah, Bakal melanjutkan menjadi pemain, Atau berhenti, Sama sekali, Dan, Melawan, Odinese nanti, Akan menjadi pertandingan terakhir saya, Tetapi, Saya tidak tahu, Apakah pelatih, Akan memainkan saya, Atau tidak, Tapi yang jelas, Saya, Siap untuk bermain, Ucap Cafu, Hingga akhirnya, Tibalah saatnya, Di pekan terakhir, Melawan Odinese, Meski baru diturunkan, Pada babak kedua, Dan meski sudah, Berusia 37 tahun, Tetapi, Keahlian Cafu, Belum juga si Irna, Dan ia, Berhasil mencetak gol, Untuk terakhir kalinya, Di Milan, Dan selepas pertandingan, Melawan Odinese, Il Pendolino, Si kereta cepat, Milik Brazil, Pamit, Dari Italia, Meski telah pamit, Dari Italia, Tapi, Cafu, Belum mau pensiun, Ia, Sempat, Membelak klub kasabawah, Liga Inggris, Gavorton, Selama 3 bulan, Hingga akhirnya, Setelah kurang lebih, 20 tahun berkarir, Sebagai pesepak bola, Cafu, Akhirnya, Memutuskan, Pensiun, Itulah, Sepenggal perjalanan, Dari Cafu, Si kereta cepat, Milik Brazil, Yang melegenda, Bersama, Ais Roma, Dan juga, A9, Jika kalian suka dengan kisah kali ini, Jangan lupa beri dukungan kalian dengan cara like, share, dan subscribe channel nomor 21, Dan kalau kalian ingin mengetahui kisah dari pesepak bola lainnya, Silahkan tulis saran kalian di kolom komentar, Terima kasih, Sampai jumpa di video selanjutnya,